Oke kali ini saya ingin menjelaskan cara menggunakan multitester digital ya kebetulan ini mereknya Samwa tipe CD800A nah pertama yang perlu kita ketahui adalah tutup ini ini bisa dibuat untuk seandaran multitester ya ini bisa untuk ngecek biar lebih mudah saya akan jelaskan satu persatu fungsi-fungsi tombol ini di multitester digital ini yang pertama yang perlu diketahui adalah kabel dulu ya kabel ini ada merah dan hitam yang merah ini menanjakan polaritas positif dan yang hitam dan negatif ini tujuannya untuk mengukur seperti tegangan volt tegangan baterai atau dari adaptor begitu ya jadi ada yang ada polaritasnya ini dibutuhkan untuk mengetahui positif dan negatifnya oke yang pertama kita akan bergerak ke seleku yang pertama terputar seperti ini ini menunjukkan huruf V huruf V ya sudah dikatakan sepuluh huruf V ada dua lambang lagi warna kuning garis lurus dan seperti tidak terhingga gitu ya ini artinya garis lurus adalah tegangan DC yang satunya lagi adalah tegangan AC ini mengukur tegangan DC itu seperti baterai kalau AC ini seperti dari jala-jala listrik gitu ya saya kasih contoh ini baterai nah ini berarti select di bagian select ini ya tombol select ini nah ini berarti kalau yang garis lurus untuk DC ya seperti baterai ini kita positifnya kita masukkan ke positif baterai dan berikan ke positif baterai dan negatifnya kita berikan negatif baterai nah terukur itu 1,5 volt jadi tegangan baterai ini 1,5 volt memang seperti yang kita catat di sini ya kemudian satu lagi tegangan AC tegangan sini bisa berukur seperti ini ya ini sudah di tegangan AC ini misalnya gitu nah ini kita tegangan sudah selesai kita berlanjak ke selektor selanjutnya ini ada ohm kemudian logo dioda ini ada logo speaker gitu ya kemudian ada logo kapasitor untuk yang logo ohm ini adalah untuk mengukur resistor resistor bisa resistor seperti ini atau juga resistor-resistor seperti yang ada di rangkaian komponen-komponen yang lain ini saya kasih contoh nah ini terukur 5,8 ohm ya 5,8 ohm disini kita lihat 6,2 ohm ya 6,2 ohm artinya masih ada toleransi nilai resistor tersebut nah ini untuk mengukur resistor atau juga resistor ini bisa digunakan untuk mengukur kabel kabel ini nyambung atau tidak atau memiliki resistansi nah artinya kalau resistansi nol itu berarti posisinya kabel ini terhubung ya tidak putus selanjutnya kita masih ke selektor yang sini tapi ke logo yang dioda ini nah ini dioda ini untuk mengukur dioda tegangan dioda ini berapa volt gitu jadi biasanya kalau dioda itu kalau diukur posisi positif dan negatifnya itu jika dibalik tidak akan mengeluarkan tegangan ya tapi jika mengeluarkan tegangan dibulak balik maka artinya dioda tersebut rusak kita kasih contoh seperti ini ini dioda kita ukur seperti ini nah ini tidak putus tegangan ya kemudian kita balik varitasnya positifnya di positif negatif di negatif luar 0,4 volt 0,47 volt ya nah ini artinya dioda tersebut dalam kondisi baik gitu ini untuk mengukur dioda selanjutnya adalah ini yang logonya seperti speaker ya ini adalah untuk mengukur terhubung atau tidaknya suatu kabel atau jalur begitu ya tapi dengan indikasi nilai ohm dan suara begitu nah seperti ini ada suaranya buzzer dan nilai resistansinya gitu dan nilai resistansinya gitu dan nilai resistansinya 0,5 ohm atau 0,3 0,2 ohm ya dan ada buzzernya gitu jadi untuk untuk mempermudah kita untuk mendengarkan bahwa ini nyambut yang selanjutnya terakhir di selektron ini adalah logo kapasitor nah kapasitor ini bisa untuk mengukur kapasitor seperti ini misalkan nah ini ada C ya logo C ini berarti kapasitor nilainya berapa nah ini nilainya 0,2 nanfarad gitu contoh untuk mengukur kapasitor nah selanjutnya ini yang jarang digunakan ya saya juga jarang pakai ini untuk mengukur frekuensi gitu frekuensi ini jarang saya gunakan dan saya juga belum tahu banyak untuk frekuensinya nah kalau untuk ini ini untuk mengukur arus tegangan DC ataupun AC gitu ya nah arus ini pengukurannya biasanya dengan misalkan baterai dihubungkan ke lampu gitu ya kemudian di seri gitu ya di seri seperti ini misalkan ini nah ini jadi yang terakhir ini adalah suite untuk mengukur arus suatu sirkuit gitu suatu sirkuit dan dihubungkan secara seri mungkin nanti akan dibahas di video yang lain gitu ya itu tadi pengenalan cara menggunakan multitasker digital ini terutama untuk CD 800A ya semoga bermanfaat untuk anda semua terima kasih selamat menikmati selamat menikmati